Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali sahabat channel dan teman-teman teknisi handphone dimana saja berada saya akan update tutorial kembali yang dimana yang akan saya bahas adalah bagaimana cara UBL Anok bootloader Asus Zenfone Max Pro m1x 003 hanya beberapa menit saja ya memang fungsi untuk UBL ini apa ya fungsinya lumayan sedikit banyak ya untuk menginstall custom rom atau apa ya menginstall root dan masih banyak lagi yang lainnya baik namun sebelumnya silakan luangkan-luangkan waktu anda sebentar untuk subscribe channel saya berikan kritik saran dan komentar anda like share ya jangan lupa untuk menekan gambar loncengnya agar tentunya agar Anda bisa mendapatkan notifikasi ada update terbaru dari saya JP channel selamanya dan tidak akan ketinggalan konten terbaru dari saya JP channel baik kita langsung saja lihat perangkatnya nah ini adalah perangkat Asus Zenfone Max Pro m1 x 0 3d kita coba Nyalakan dulu ya nah kan seperti ini nanti ya Nah seperti ini Asus Zenfone Max Pro m1 coba kita lihat pada sistemnya pada sistem tentang telepon Nah seperti ini ya Asus X 003 nah seperti ini baik kita untuk eh apa namanya langkah awalnya kita akan mengaktifkan yang namanya USB debugging pada perangkat ini baik kita coba masuk ke menu setelan terus sistem tentang telepon dan nomor bentukan kita tetap beberapa kali sampai menjadi pengembang ya kembali lagi kita cari menu opsi developer Scroll kebawah dan USB nya kita aktifkan seperti ini nah USB debugging kita aktifkan kembali lagi ke standby mode Asus X 003 dini ini dan kita membutuhkan yang namanya memori SD card untuk mengopi file decrypt di apa yang namanya di di memori ini untuk dimasukkan ke perangkat ini ya sebelum kita melakukan upl install dan TWRP ini kita kita coba copy kan dulu ya atau kita langsung saja lihat file-nya Hai nah ini adalah file unlock controller Asus Zenfone Max Pro kita extra dan akan ada beberapa file ya di sini seperti ini dan untuk file decrypt kita copy atau kita cut saja di memori SD card yang sudah kita siapkan kita cut disini ya Nah nah seperti ini lalu kita apa ya rimname atau rubah TWRP ini file TWRP ini menjadi TWRP saja kita coba rubah dulu namanya menjadi menjadi TWRP nah seperti ini ya lalu kita cut-cut di folder instalasi minimal adbvas butul kita cari minimal adbvas butul Nah seperti ini kita buka lalu kita pastikan disini ini saja file TWRP recovery tadi baik nah seperti ini ya setelah itu kembali lagi ke folder unlock nah untuk unlock ini unlock Rari kita extrakan lagi baik nanti akan ada unlock file dan juga azus Android USB driver seperti ini baik kita coba apa ya kita coba cek ya apakah perangkat ini UBL atau belum kita masuk ke mode fastboot nah untuk memasuk ke mode fastboot Asus Zenfone Max Pro ini ada di volume atas dan juga tombol power seperti ini ya Nah seperti ini kita coba nah ini asus ini sudah masuk ke mode fastboot seperti ini lalu kita kita colokan ya lalu kita colokan perangkatnya ke komputer atau ke laptop kita colokan dulu nah seperti ini baru kita lihat lagi perangkatnya baik untuk memastikan perangkat ini UBL atau belum kita buka minimal adbvas butul seperti ini lalu untuk pertama untuk mendeteksi bahwa perangkat ini sudah terhubung belum atau belum kita ketikkan perintahnya fastboot device nah seperti yang dah lihat ya di sini sudah ada serial number dan di sini sudah ada fastboot berarti otomatis perangkat ini sudah bisa masuk ke mode fastboot ke laptop atau komputer ya untuk yang pertama baik dan untuk yang kedua kita akan mengecek apakah UBL atau kalau belum kita dengan mengetikkan perintahnya fastboot om device info hai 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 baik seperti yang dah lihat di sini ya device Unlocked false berarti kalau false itu belum belum unlock bootloader ya Nah kecuali kalau device Unlocked true seperti ini true ya true berarti memang perangkatnya sudah UBL baik lalu bagaimana cara kerja unlock bootloader Asus Zenfone Max Pro ini baik perangkatnya sudah masuk ke mode fastboot kita buka folder unlocknya seperti ini nah seperti ini lalu kita klik dua kali pada unlock bat seperti ini nah selesai dan perangkat juga sudah restart ya Nah seperti itu restart restart baik dan apa namanya untuk langkah kedua kita akan menginstal TWRP recovery ya pada Asus Zenfone Max Pro M1 ini jadi tutorial ini ada dua fungsi yang pertama unlock bootloader dan yang kedua yaitu install TWRP nanti jadi perangkat ini karena sudah di-unlock jadi posisinya itu akan wipe atau-tau-tau erase atau decrypt ya jadi kita tunggu saja sampai perangkat ini bisa booting ke menu awal kembali nah karena proses Yo nah karena proses kompleton saya pas berries ayah ayah nah azim ayah 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 nah karena prosesnya proses unlock tadi membutuhkan web data atau reset data atau encrypt jadi kita setel ulang saja dulu ya perangkatnya sampai bisa masuk ke menu homescreen baik kita ulang dulu apa namanya setting dulu sampai bisa masuk ke menu homescreen lalu eh kita aktifkan lagi USB debugging nya ya karena apa namanya proses unlock tadi membutuhkan decrypt jadi saya perangkat ini kembali lagi ke pengaturan awal nah seperti ini setelah itu kita langsung saja ke menu setelan terus kita ke menu sistem terus kita ke menu about upon dan juga tak beberapa kali pada build number sampai menjadi pengembang nah you are no developer kembali lagi lalu kita cari menu developer option dan kita aktifkan kembali USB debugging nya seperti ini nah seperti ini ya baik setelah itu kita apa ya kita matikan dan kita masuk ke mode fastboot lagi kita matikan dulu perangkatnya baik matikan lalu masuk ke mode fastboot ya seperti biasa volume atas dan juga power Hai nah seperti ini colokan kembali baru kita baca ya apakah unlock bootloader tadi as apa ya berhasil atau tidak kita coba cek lagi bukan minimal adb fastboot tool dan seperti biasa pertama kita ketikkan fastboot device nah fastboot device disini sudah terbaca ya dan yang kedua adalah ketika ketikan perintahnya fastboot om device info untuk mengetahui apakah proses unlock bootloader tadi berhasil atau tidak seperti ini Hai nah seperti yang anda lihat ya di sini yang tadinya device unlock falso sekarang menjadi true berarti UBL instan tadi selesai ya dan berhasil device unlock true ya bukan falso lagi berarti suksesnya UBL instan lalu bagaimana cara install TWRP nya mudah untuk yang ketiga ini adalah proses instalasi TWRP ya kita ketikkan perintahnya yaitu fastboot flash recovery TWRP titik img nah oke seperti ini ya oke seperti ini baik kita close lalu kita masuk ke mode TWRP baik kita lepaskan dulu lalu kita masuk ke mode TWRP dengan menekan volume bawah dan juga tombol power seperti ini Hai proses instalasi TWRP tadi berhasil ya dengan tampilan ketimbun seperti ini ya TWRP seperti ini lalu kita akan menginstalkan file decrypt yang sudah kita kopikan di memori sdk tadi ya jadi file decrypt ini untuk menghindari apa ya proses bootloop ya setelah proses instalasi TWRP pada asus Zenfone Max Pro M1 ini kita tunggu sampai apa namanya selesai sampai selesai ke menu tampilan TWRP recovery yang sudah kita buat tadi terima kasih 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 nah sudah bisa masuk ya ke menu homescreen seperti ini klik saja oke klik cancel dan kembali Scroll ya Nah untuk yang pertama jangan langsung pilih menu install kita web dulu kita web dulu kita web ya Scroll ya yang tadi itu minta confirm flash itu kita Scroll aja kita tarik seperti ini seperti tadi dan jangan pilih ribut kita pilih back setelah itu kita pilih back lagi dan kita baru kita pilih install karena file decrypt ada di memory SD kan kita pilih selek selek lalu kita pilih microSD Hai atau eh kita cek lagi ya mikro mikro SD nya belum kebaca nah mikro SD sudah dimasukkan ya lalu kita sentuh aja micro SD seperti ini klik oke dan disini sudah sudah ada file decrypt kita sentuh lalu kita instalkan ya dengan swipe to confirm flash seperti ini Hai nah selesai Don baru kita ribut sistem download install selesai hai 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 dan eh itulah acara unlock bootloader install ansus Zenfone Max Pro M1 X 003 dengan mudah sekaligus instalasi TWRP ya untuk konten video kali ini mudah-mudahan juga eh Anda juga berhasil ya mengikuti tutorial yang saya jelaskan tadi baik eh seperti biasa ya jangan lupa untuk subscribe channel saya memberikan kritik saran dan komentar anda like dan dan juga sharenya saya tunggu untuk beberapa video asus Zenfone mengenai asus Zenfone Max Pro M1 ini seperti unbreak atau the break asus Zenfone Max Pro M1 ada di deskripsi video dan untuk apa ya cara flashing asus Zenfone Max Pro M1 mode password juga sudah ada di video deskripsi video ini dan komplit ya untuk masalah khusus untuk masalah asus Zenfone Max Pro ini sudah saya bahas semuanya dan yang terakhir ini adalah UBL Nissan asus Zenfone Max Pro M1 X 003 untuk anda nah seperti ini kita insta setting lagi karena tadi apa kita wipe ya jadi perangkat ini ke riset kembali namun tidak masalah ya karena untuk menghindari bootload juga baik kita tunggu sampai bisa masuk ke menu homescreen seperti ini ya Nah kita coba ya seperti ini nanti hasilnya selesai baik hanya itu saja sahabat GP channel teman-teman teknisi handphone dimana saja berada yang sudah saya jelaskan tutorial cara UBL unlock bootloader instant asus Zenfone Zenfone Max Pro M1 X 003 untuk hari ini mudah-mudahan berguna mudah-mudahan bermanfaat juga untuk segala bahan-bahannya sudah saya sediakan di link deskripsi video jadi cek saja ya link deskripsi videonya baiklah Terima kasih dan salam Terima kasih telah menonton